Sebentar Bapak-Ibu. Baik, sudah saya serahkan ke Pak Ruri Agung. Ini sudah boleh dibuka? Dimulai? Sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada seluruh peserta Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional. IMPAD, lecture series dari Indonesia. Juga selamat malam untuk Pak Oki. Pagi dini hari untuk Pak Fatwa yang sedang ada di Jerman. Dan juga semoga semua dalam keadaan sehat dan bergembira untuk menyimak lecture series kali ini. Nah, kali ini Pak Ibu serta saudara-saudara sekalian berjumpa kembali dengan IMPAD lecture series edisi ke-6 yang merupakan kegiatan dari IMPAD cluster material science and engineering bekerjasama dengan Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, dan Institut Teknologi 10 November Surabaya. Nah, saya Ruri Wahyono, perwakilan dari ITS, khususnya Pusat Penelitian Material Majunan Nanoteknologi yang akan memandu dan memoderatori lecture series edisi ke-6 kali ini. Nah, pada pagi ini kita akan menyimak dua kuliah umum dengan tema yang pertama, carrier resolve photovol effect 140 years old secret oleh Dr. Oki Gunawan, research staff member IBM Thomas Watson Research Center di US. Dan yang kedua, storing energy in metal oleh Dr. Suwarno dari Departemen Teknik Pesin ITS Surabaya. Nah, untuk mempersingkat waktu, mungkin saya meminta Pak Fatwa untuk memberi sepatah dua kata-kata untuk membuka lecture series kali ini. Monggo, Pak Fatwa. Terima kasih, Pak Ruri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semuanya. Saya singkat saja karena sudah sesi yang ke-6. Alhamdulillah kita menghadapkan lecture series ini sudah reguler dalam 6 bulan terakhir. Dan saya sangat senang dengan antusiasmenya dari setiap bulannya selalu dihadiri dan pendaftarnya lumayan banyak. Baik di Zoom maupun nanti di YouTube ya. Tentunya ini juga akan di, apa namanya, diarkifkan di channel 4, channel YouTube 4. Sedikit pengantar saja mungkin buat teman-teman yang baru pertama kali bergabung dengan lecture series ini. Lecture series ini diadakan setiap bulan, selasa terakhir setiap bulannya. Dan kami, alhamdulillah, bisa telah mengundang setiap bulannya pembicara diaspora dari peneliti Indonesia di luar negeri. Satu, pembicara dari luar negeri. Dan satu, pembicara partner dari Indonesia. Tujuannya apa? Tujuan lecture series ini, yang pertama tentunya memberikan, memberikan ajang diseminasi dan juga tempat update ya untuk perkembangan terkini di channel science. Dan yang kedua, perkembangan kita bisa promosikan, mengintensifkan interaksi antara, baik dalam berupa diskusi, kolaborasi antara peneliti diaspora dan peneliti material science di Indonesia. Dan kita telah ada line-up-nya, sudah selumayan lengkap satu tahun ke depan. Ingatnya kita setiap bulan rutin ya, ini setiap bulan. Jadi kalau teman-teman ingin tidak ketinggalan, ikuti terus update-update di channel-channel IMPART dan sosial medianya. Atau kalau mau lebih tidak ketinggalan lagi, gabung dengan IMPART, dan nanti pilih kluster material science di profilnya, dan akan mendapatkan email dari kami setiap ada mengumumkan tentang lecture science di material science di Indonesia. Untuk bulan depan juga sudah kami adakan, sudah rencanakan, pembicaranya juga, topiknya tidak menarik dari teman kolega saya di Inggris untuk bulan depan, Halim Khusus. Sekian saja, kira-kira sambutan dari saya ya. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih lagi yang sebesar-besaran kepada seluruh narasumber kami, baik yang sudah lepas, yang sekarang Pak Dewan, Pak Suwano, dan juga yang kedepannya, dan juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada mitra kami, ITS kali ini, tapi juga ITB dan UI di kesempatan yang lainnya, dan para peserta semuanya atas partisipasi aktifnya. Akhir kata, Assalamualaikum Wr. Wb. Terima kasih Pak Ruri. Waalaikumsalam Wr. Wb. Baik, terima kasih Pak Fatwa atas sambutan dan bukaan, untuk pembukaan Impact Lecture Series edisi ke-6 kali ini. untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita akan menyimak pabaran materi pertama, materi kuliah pertama oleh Dr. Oki Gunawan. Ya, oke, terima kasih untuk kesempatannya. Saya mau tanya dulu Pak Ruri, ini berapa lamanya presentasi saya, dan tanya-jawabnya berapa lama juga nantinya? Ini nanti berlanjut Pak, nanti 40 menit dari Pak Oki, kemudian nanti 40 menit dari Pak Suwarno, nanti pertanyaannya akan ada di sesi akhir. Oh begitu, oke. Oke, ya terima kasih. Oke, ini saya sudah share script saya. Sebelum memulai Pak Oki, mohon maaf, saya boleh membacakan biografi Pak Oki Gunawan dulu, untuk memperkenalkan kepada peserta Impact Lecture Series kali ini. Ya, silahkan. Jadi, Pak Oki Gunawan ini saya mengenalnya lewat buku, buku fisika dulu, bahwa beliau adalah salah satu tim di Ipo-nya Indonesia, tahun 1999 di Itali, kemudian 2000 juga di UK, dan juga beliau sebagai tim leader di sini, di biografi beliau di Asian Physics Olympiad Indonesia tim tahun 2000. Nah, Dr. Oki Gunawan mendapatkan gelar PhD-nya dari Princeton University, kemudian bergabung sebagai postdoctoral scientist di IBM tahun 2007, dan saat ini Dr. Oki Gunawan merupakan research staff member, khususnya di Departemen Physical Science di IBM Thomas Watson Research Center. Topik research beliau meliputi beberapa area seperti optoelectronics, quantum electronics, seperti valley-based electronics atau valley-tronics, nanowire device, photovoltaics, dan electrodynamics. Dr. Oki Gunawan juga telah mempublikasikan lebih dari 50 publikasi, termasuk memegang 75 US dan international patent, 9 di antaranya telah dilisensikan dan menjadi teknologi baru untuk R&D-nya semiconductor. contohnya Parallel Depot Line Hall System. Nah, to name a few, beberapa award yang telah beliau dapatkan di antaranya AT&T Asia Pacific Leadership Award tahun 2010, IBM New Higher Program Award tahun 2009, IBM Research Division Award tahun 2010, kemudian juga mendapatkan Ahmad Bakri Award tahun 2013 untuk kategori yang scientist, BPPT Innovation Award tahun 2019, IBM Invention Achievement Award, dan IBM Master Inventor Award tahun 2019. Kira-kira begitu profil Dr. Oki Gunawan sebagai pemateri pertama kali ini dan beliau akan membawakan kuliah yang berjudul Carrier Resolve Photo Hall Effect, 140 years old secret in hall effect. Untuk itu, kami persilahkan Pak Oki Gunawan untuk memberikan kuliahnya. Ya, oke. Terima kasih banyak, Pak Dwi, untuk perkenalannya. Dan selamat pagi semua. Ini yang mau ngomong, suara saya jelas gak? Apa ada sedikit gaung atau tidak seperti ada sedikit gaung di sini? Cukup jelas, Pak, di sini? Cukup jelas ya? Oke, kalau itu saya lanjutkan aja. Sekali lagi, terima kasih undangannya juga untuk dari tim I4, Bapak Fatwa, untuk kesempatannya saya apresiasi sekali. Dan juga untuk rekan-rekan dosen di Indonesia, di ITSUI dan ITB. ya, jadi, topik seminar saya tentang efek photo hall dengan muatan yang terpisah, career reserve, di mana intinya ini adalah penemuan baru yang kita mengungkap rahasia yang tersembunyi selama 140 tahun dari efek hall, yang akan saya jelaskan lebih lanjut nanti. Oke, sebelumnya saya mau memberikan apresiasi untuk rekan-rekan kolaborator yang terlibat dalam proyek ini. Pertama, manajer saya, Profesor David Gitsi, yang sekarang sudah pindah ke Duke University. Lalu, rekan-rekan dari KAIS Korea, Yung Ha Shin, dan PhD, mahasiswa PhD-nya, Xiong Yor, dan juga rekan saya, Doc Bishop, dan juga saya punya rekan intern dari Indonesia juga, lulusan ITB, namanya Yudis Tira-Firgus, yang terlibat dalam proyek ini berapa tahun yang lalu. Oke, sekedar garis besar dari seminar saya kali ini, saya akan mulai dari latar belakang, dari apa itu efek hall, dan sedikit sejarah tentang efek hall, lalu kedua, apa itu efek photo hall, efek dengan muatan terpisah, atau carry result photo hall, efek, di mana saya akan mulai bahas dari teorinya, lalu ketiga, saya akan jelaskan setup eksperimennya untuk melakukan percobaan carry result photo hall, efek ini menggunakan sistem yang kita sebut parallel dipole line, lalu keempat, saya akan jelaskan tentang eksperimen dan hasil-hasil dari percobaan efek photo hall dengan muatan terpisah ini, dan saya akan tutup dengan kesimpulan. Oke, sekedar latar belakang atau big picture motivation, jadi motivasi utama dari research ini, kita di IBM kita terkenal sebagai perusahaan teknologi informasi, tapi kita juga melakukan banyak riset di bidang information processing material and energy harvesting material, jadi teknologi untuk melakukan komputasi dan juga untuk untuk mengkonversikan energi. Kalau kita melihat dari riset ini, khususnya mengenai electronic material, dari electronic material ini kita bisa membangun banyak aplikasi, jadi kita bisa pertama-tama membuat komponen-komponen pasif gitu ya, seperti resistor, kapasitor, dioda, dari semikonduktor, atau kita bisa membangun komponen-komponen logik, jadi seperti gerbang N, gerbang OR, gerbang N, dan juga kita bisa membangun memori, ini tentu sangat penting untuk komputer kita, untuk handphone, kita bisa membangun memori dari semikonduktor yang intinya hanya kapasitor dan transistor aja gitu, yang disusun dalam satu matriks yang besar gitu, untuk menyimpan data. Semikonduktor juga kita bisa bangun, kita bisa buat sebagai menjadi device-device optoelectronik, seperti LED ya, light emitting diode gitu ya, yang ada di mana-mana gitu ya, dan juga termasuk laser, dan juga fotovoltaik, gitu ya, jadi kalau LED itu listrik menjadi menghasilkan foton, tapi dengan fotovoltaik dari foton kita bisa menghasilkan listrik, gitu ya, jadi ini aplikasi semikonduktor dalam optoelectronik dan fotovoltaik, dan juga ada aplikasi yang klasik, yaitu untuk teknologi elektronika analog, seperti kita, seperti transistor contohnya ya, yang banyak dipakai untuk amplifier, atau untuk power circuit, gitu ya, jadi ini adalah contoh aplikasi semikonduktor untuk device analog, lalu baru-baru ini juga yang sedang trend adalah teknologi hardware untuk artificial intelligence atau kecerdasan buatan, di mana material semikonduktor tersebut bisa kita bangun menjadi yang kita sebut neuromorphic chip, gitu ya, oke, jadi ini sekedar latar belahang dari riset kita ini, dan inti dari semua aktivitas ini, kita harus memahami sifat-sifat dasar dari material tersebut, maksud saya elektronik material tersebut ada penghantarnya, ada memuatan penghantarnya, apakah itu positive hole atau negatif atau elektron, gitu ya, kita ingin mengetahui sifat penghantarnya ini bagaimana, seberapa banyak, seberapa cepat memuatan ini mengalir, dan juga tipenya, positif atau negatif, nah, jadi kalau kita melihat efek atau teknik yang bisa digunakan untuk memperoleh informasi ini, ini disebut efek hole, gitu ya, yang sangat terkenal, dan pasti dibahas dalam kuliah fisika dasar, gitu ya, yang intinya, kalau kita memiliki materi yang kita berikan medan magnet yang tegak lurus, lalu terjadi muatan arus listrik, nah, tentunya sudah kita pelajari di fisika SMA, gitu ya, terjadi gaya Lorentz, dimana kalau ada kecepatan muatan mengalir dengan kecepatan V, dan medan magnet tegak lurus B, akan terjadi gaya Lorentz yang membuat aliran muatan ini terbelok, gitu ya, nah, dari informasi voltase yang kita ukur pada arah yang tegak lurus ini, kita sebut voltase kita mendapat tiga informasi yaitu tipenya apakah muatan ini positif atau negatif positif artinya muatannya ini dibawa oleh volt, kalau negatif muatannya itu dibawa oleh elektron, jadi tergantung dari doping semikonduktor, gitu ya, lalu kedua berapa banyak muatan itu ada di dalam materi tersebut, yaitu atau kita sebut rapat muatan ya, density, dan juga berapa cepat muatan itu mengalir, mobility, informasi ini hanya berlaku untuk muatan yang pembawa muatan yang mayoritas yang paling banyak, lalu sekedar latar belahan juga mungkin bagi yang belum pernah melihat contoh alat pengukuran hall yang standar itu seperti ini, jadi ada magnet, ada sampel space-nya untuk menaruh bahan semikonduktornya, lalu ada power supply untuk magnet, dan perangkat komputer untuk melakukan pengambilan data, jadi ini contoh material yang sudah disiapkan untuk pengukuran efek hall, yang biasanya terdiri dari, terbuat dari device yang kita sebut hall bar yang terminalnya ada 6, nah ini sekedar latar belakang yang basic juga untuk efek hall ini untuk para mahasiswa saya ingatkan lagi dalam pengukuran efek hall ini biasanya kita melakukan 2 langkah pengukuran pertama pengukuran resistansi yang longitudinal artinya saya sebut tadi biasanya itu device-nya itu memiliki 6 terminal gitu ya jadi kita alirkan arus dari titik 5 ke titik 6 lalu kita ukur voltase antara titik 1 dan titik 2 nah jadi dari pengukuran voltase ini voltase ini kita sebut longitudinal voltage gitu ya atau voltase longitudinal kita mendapat resistansi yang longitudinal dan dari informasi ini kita mendapat konduktivitas bahan tentunya para mahasiswa bisa menghitung sendiri kalau sudah mengetahui resistansi sudah mengetahui dimensi bahannya bisa mengetahui hambat jenis atau konduktivitas bahan lalu langkah kedua kita berikan medan magnet yang tegak lurus dan kali ini kita ukur voltase di arah tegak lurus antara titik 2 dan titik 3 nah ini kita sebut voltase hall nah dari voltase hall ini kita dibagi dengan arus yang mengalir kita mendapat besaran yang kita sebut hambatan hall hall resistan rxy nah dari hambatan hall ini kita bagi dengan medan magnet yang kita terapkan kita mendapat koefisien penting yang kita sebut koefisien hall atau hall koefisien nah jadi dari 2 pengukuran ini kita mendapat 3 hasil ini pertama dari tanda dari koefisien hall ini apakah positif negatif ini menunjukkan apakah muatannya itu positif atau negatif juga hall atau elektron jadi cukup tinggal melihat tandanya positif atau negatif kalau tasenya kalau positif artinya hall kalau negatif artinya elektron jadi cukup simple lalu yang kedua koefisien hall ini dikalikan dengan muatan elektron lalu kita ambil inverse kita mendapat rapat muatan lalu yang ketiga produk atau hasil kali dari konduktivitas dan koefisien hall kita mendapat mobilitas jadi ini dasar atau basic dari efek hall yang sangat standar yang sudah diketahui hampir 140 tahun yang lalu efek hall ini pertama ditemukan oleh Profesor Edwin Hall waktu dia masih menjadi mahasiswa di John Hopkins Universitas John Hopkins di Amerika lalu kemudian menjadi profesor di Harvard dan risetnya dia itu dimotivasi oleh perkembangan teori elektrodynamik atau elektromagnetika oleh James Black Maxwell di Inggris jadi ini sejarahnya sudah diketahui efek hall ini sudah diketahui dari tahun 1879 dan ini sangat penting untuk riset semikonduktor karena ketiga informasi ini yang harus kita ketahui dulu sebelum mengembangkan semua aplikasi ini jadi ini pentingnya efek hall lalu sekedar tambahan sejarah di tahun 80-an dan tahun 90-an efek hall ini juga mendapat hadiah Nobel dua kali ini saya sebutkan singkat yang pertama di tahun 85 efek hall ini ternyata menyimpan kejutan dimana Profesor von Flitzing dari Max Planck Institute di Jerman di tahun 80-an menemukan bahwa kalau kita melakukan efek hall ini untuk materi yang dua dimensi jadi contohnya elektronnya itu cuma ada di permukaan jadi cuma dua dimensi alih-alih bukannya tiga dimensi tapi konduktornya ini cuma dua dimensi elektronnya cuma ada di permukaan misalnya kalau kita melakukan pengukuran hambatan hall ini terhadap fungsi medan magnet jadi magnetnya ini kita naikkan dari satu tesla dua tesla tiga tesla ternyata muncul tangga-tangga tangga-tangga ini nah kalau kita plot sebagai fungsi konduktansi konduktansi jadi satu dibagi hambatan ternyata tangga-tangga ini spasinya sama jadi perbedaannya itu konstan yang nilainya adalah i square dibagi h jadi ini muatan elektron h ini konstanta plank nah ini sebenarnya sangat mengejutkan karena ini tidak diharapkan sebelumnya dan kuantisasi ini bisa dimengerti sebagai kuantisasi orbit elektron jadi seperti kita ketahui kalau elektron ada di dalam medan magnet dia itu akan mengorbit tapi kalau misalnya orbitnya ini makin kecil kalau misalnya medan magnetnya itu makin besar elektron itu juga akan bersifat sebagai gelombang yang terjadi adalah terkuantisasi orbitnya jadi kuantisasi orbitnya ini jadi ini seperti model hidrogen atomnya bor jadi kalau medan magnetnya makin besar orbitnya makin kecil orbitnya terkuantisasi kuantisasinya ini yang muncul sebagai integer quantum hall efek nah ini yang mendapatkan hadiah Nobel tahun 85 oleh Profesor Von Hitzing lalu ada kejutan lagi di tahun 80-an juga ada tiga peneliti lain dari laboratory Bell di New Jersey Amerika Profesor Stormer dan Profesor Sui dan Profesor Laflin mereka mengulangi eksperimen Profesor Von Klitsing ini dengan menggunakan material yang lebih kualitasnya lebih tinggi lagi dan mobilitas muatannya lebih besar lagi yang terjadi adalah mereka mengamati bahwa tangga-tangga atau kuantisasi hall efek hall ini ternyata memberikan tangga-tangga baru yang kuantisasinya itu tidak integer tapi fractional itu artinya contohnya ini dua per tiga terus ini dua per lima sedangkan kalau kita menggunakan model bor atom seperti disini kuantisasinya itu harus integer atau harus belangan bulat jadi ini memberikan kejutan yang baru yang intinya adalah efek baru yang kita sebut many body quantum effect yang memberikan mereka hadiah Nobel juga di tahun 1998 karena ini efek yang baru ada catatan yang menarik sebenarnya waktu Profesor Stomer dan Sui ini melaporkan hasil eksperimennya penjelasan mereka salah jadi mereka sudah publish papernya hasil eksperimennya tapi penjelasan teori mereka salah tapi teori yang benarnya diberikan oleh Profesor Lovelin dari Stanford sehingga akhirnya dia juga ikutan dapat hadiah Nobel jadi ini sedikit latar belakang kenapa efek hall itu sangat penting dalam teknologi dan juga dalam fisika karena banyak manfaat praktisnya untuk mengetahui informasi mendasar atau basic dari muatan dan juga banyak efek-efek fundamental dalam fisika contohnya yang dari efek integer quantum hall efek ini kuantisasinya ini memberikan konstanta baru yang disebut complexing constant yang nilainya 25,8 kilo ohm jadi ini standar hambatan hambatan standar yang baru yang bisa diambil dari pengukuran hall efek menggunakan material yang dua dimensi oke nah jadi itu sedikit latar belahan dari efek hall lalu yang bagian selanjutnya bagian B saya akan bicarakan tentang teori dari efek photo hall dengan muatan terpisah ini dan apa sih efek photo hall dengan muatan terpisah ini oke sedikit latar belakang research ini dimotivasikan oleh research dalam pengembangan sel surya menggunakan materi baru yang kita garap di IBM sejak tahun 2010 yang kita sebut CCTS atau Copper Zinc Sulfor Selenite tembaga seng imah sulfor dan selenium nah materi ini sangat menarik karena materi ini yang kita sebut melimpah tidak langka sehingga bisa memberikan ongkos produksi yang lebih murah nantinya gitu nah research CCTS ini banyak tantangannya karena kita mengembangkan material yang baru dan dalam pengembangan sel surya kita itu harus benar-benar memahami sifat-sifat muatan listrik yang terjadi kalau cahaya itu masuk ke dalam bahan tentunya sel surya itu bekerja di apa dengan menggunakan sinar matahari gitu ya nah jadi disini kita harus mengetahui gitu sifat-sifat muatan yang mayoritas dan minoritas itu bagaimana nah jadi ini tadi saya sudah jelaskan efek hall yang dasar gitu ya tanpa cahaya nah sekarang kalau misalkan ada cahaya masuk ke dalam bahan dalam semikonduktor situasinya akan berbeda gitu perbedaannya begini kalau misalnya tidak ada cahaya misalnya kita pinjau matri semikonduktor gitu ya yang sifatnya yang tipenya P ya positif gitu nah kita cuma memiliki satu jenis muatan aja yang kita sebut hall ya atau lubang gitu ya nah jadi ini tergantung doping dari materialnya tersebut gitu biasanya untuk solar cell matri penyerap atau absorber layer solar cell itu biasanya tipenya P gitu ya nah kalau misalkan kita berikan cahaya yang terjadi adalah foton ini foton yang masuk akan menendang elektron dari atom-atom yang ada dalam bahan sehingga terjadi lebih banyak muatan positif hole dan juga muatan negatif elektron jadi fotonnya ini memberikan pasangan positif dan negatif hole dan elektron gitu jadi kalau sinarnya makin kuat sinar mataharinya makin kuat tentunya makin banyak bahan muatan-muatan yang terjadi gitu nah untuk aplikasi sel surya ini sangat penting tentunya kita menginginkan proses yang sangat efisien gitu jadi dengan sinar cahaya yang sedikit tapi kita ingin muatan yang sangat banyak gitu ya nah jadi kita ingin mengukur gitu berapa banyak muatan yang terjadi gitu baik itu positif atau negatif nah secara kuantitatif kalau kita tinjau efek muatan mayoritasnya kalau dalam cahaya kita sebut P sama dengan P0 tambah delta P P0 itu artinya muatan hole yang ada dalam kegelapan gitu ya sebelum ada cahaya masuk lalu kalau ada cahaya masuk akan ada perubahan yang kita sebut delta P ini disebutnya rapat muatan fotoker muatan yang terjadi kalau ada cahaya masuk nah dan juga sekarang terjadi muatan yang minoritas juga atau elektron sekarang dalam cahaya elektronnya akan muncul gitu kan karena setiap foton itu memberikan pasangan hole dan elektron nah kalau kita mengukur konduktivitas dan coefficient hole ini akan menjadi rumit lebih rumit sedikit karena kalau kita tinjau konduktivitas sekali lagi konduktivitas itu sama dengan muatan elektron dikali mobilitasnya dikali rapat jenisnya gitu ya P untuk hole N itu untuk elektron kalau misalnya ada hole dan elektron jadi kita memiliki dua suku disini ya jadi untuk suku hole dan untuk suku elektron lalu untuk coefficient hole nya juga begitu lebih rumit karena ada dua spesies ini yaitu hole dan elektron nah sebelum penemuan kita ini kita tuh orang tidak tahu gitu bagaimana melakukan pengukuran efek hole dimana kita bisa menggali atau memperoleh informasi kedua pemuatan ini secara langsung gitu ya nah tantangannya itu begini kalau kita melakukan pengukuran hole sebagai fungsi cahaya kita bayangkan misalkan kita sinarkan dengan bahannya itu kita berikan sinar laser nah lalu sinar laser kita tambahkan atau makin kita perbesar intensitasnya yang terjadi adalah konduktivitas bahan akan makin tinggi karena muatan elektron dan hole nya itu lebih banyak kan ya jadi kita bayangkan hole dan elektron ini makin banyak tentunya konduktivitas bahan itu makin tinggi gitu makin apa resistansi itu makin rendah kan konduktivitas berbanding terbaik dengan hambatan nah jadi disini kita lihat konduktivitas makin tinggi lalu yang kita lihat juga koefisien hole nya itu akan turun atau bahkan tandanya itu bisa berbalik dari positif menjadi negatif misalnya nah ini terjadi karena sekali lagi koefisien hole itu berbanding terbalik dengan rapat muatan atau density gitu ya nah jadi kalau misalkan rapat muatan yang terjadi di dalam bahan itu makin besar koefisien hole ini makin kecil bahkan tandanya itu bisa berubah dari positif menjadi negatif karena biasanya kalau misalkan cahaya itu sangat kuat elektron yang terjadi dia akan memakai banyak dan elektron itu biasanya mobilitasnya itu lebih cepat begitu ya lebih tinggi sehingga konduktivitas bahan itu didominasi oleh elektron nah jadi disini koefisien hole bahan itu bisa berubah tandanya nah akar masalahnya itu begini disini kita ada tiga parameter yang tidak diketahui tiga variable yang tidak diketahui yaitu mobilitas muatan yang mayoritas majority mobility dan mobilitas muatan yang minoritas minority mobility dan juga rapat muatan dari masing-masing muatan ini gitu pada intensitas cahaya tertentu jadi ada tiga parameter yang tidak diketahui sedangkan parameter yang kita ukur dalam eksperimen seperti saya jelaskan tadi cuma dua kan konduktivitas sigma dan hole coefficient jadi kalau kita tinjal dari segi matematis kita memiliki tiga variable yang tidak diketahui tapi cuma punya dua pengukuran jadi tidak bisa dipecahkan gitu ya masalahnya nah jadi ini akar masalahnya kenapa sebelum penemuan kita ini orang gak tahu bagaimana memecahkan masalah ini nah ternyata ada trik fisika dan matematika yang menarik gitu yang memberikan kunci pemecahan masalah ini nah bagaimana kita memecahkan masalah ini nah ini sebenarnya diinspirasikan oleh apa yang kita sebut dalam fisika sebagai eksperimen pikiran gitu ya atau bahasa Jermannya gedanken eksperimen ini biasanya adalah praktek memecahkan masalah gitu yang sangat rumit yang sering dipraktekan oleh banyak ahli fisika gitu termasuk Einstein nah ini sebenarnya ilustrasi ini ilustrasi ini dibuat oleh seniman Indonesia ini oleh Mas Sabto dari Malang gitu ya nah dalam ilustrasi ini Einstein itu memecahkan atau membangun teori relatifitasnya dengan membayangkan dia itu melaju dengan kecepatan cahaya gitu dia itu melaju dengan kecepatan cahaya lalu kalau kita melihat ke jam dinding gitu ya karena dia melaju dengan kecepatan cahaya jamnya itu akan berhenti gitu waktu itu akan berhenti nah jadi dari sini Einstein itu mendapat clue gitu ya atau mendapat hint gitu ya bahwa waktu dan apa mekanika itu sangat terkait gitu ya sangat terkait dan juga ini memberikan dia hint gitu ya bahwa teori Maxwell itu teori Maxwell itu apa tidak komplit gitu karena kalau kita tinjau teori Maxwell seolah-olah waktu di waktunya Einstein gitu ya di jamannya Einstein orang berpikir kita memerlukan referensi kerangka referensi gitu ya nah tapi ternyata enggak gitu jadi dari eksperimen kayalan Einstein ini dia mendapatkan bahwa ternyata kecepatan cahaya itu adalah konstan di kerangka yang manapun juga gitu nah jadi ini sekedar gambaran aja gitu ya bahwa apa kita bisa melakukan eksperimen kehayalan gitu ya atau yang untuk membedakan masalah yang rumit nah disini eksperimen kehayalan yang saya lakukan itu atau gendankan eksperimen yang saya lakukan ini gitu ya adalah saya ilustrasikan disini saya bayangkan ada dua material material A dan material B yang kedua-duanya itu hampir identik cuman yang material yang kedua B ini elektronnya itu lebih cepat dua kali gitu elektronnya lebih cepat dua kali lalu seperti yang saya sebut tadi kalau kita mengukur konduktivitas sebagai fungsi cahaya D itu konduktivitasnya naik kalau kita ukur koeficien Hall sebagai fungsi cahaya koeficien Hall nya itu turun nah kuncinya kita harus memplot koeficien Hall ini sebagai fungsi konduktivitas nah jadi yang kita peroleh adalah dua kurva ini ini kurva untuk materi A ini kurva untuk material B nah titik yang awal adalah titik tanpa cahaya jadi kegelapan nah di dalam kegelapan kalau tidak ada cahaya kedua materi ini memiliki konduktivitas dan koeficien Hall yang sama karena tidak ada elektron tidak ada muatan yang minoritasnya jadi mereka berdua sama-sama positif tapi kalau kita berikan cahaya kurvanya ini akan bergerak ke bawah dan akan berpisah material yang B kurvanya ini akan lebih curam perubahannya karena elektronnya ini lebih cepat mengalir jadi kalau makin banyak cahaya makin banyak elektron elektron yang lebih cepat mengalir kurvanya itu juga berubah nah dari sini kita mendapat clue atau mendapat petunjuk bahwa kurva atau turunan atau slope dari kurva ini memberikan informasi dari memberikan informasi baru tentang muatan minoritas gitu minority carrier muatan minoritas itu muatan yang terjadi yang hanya terjadi dalam cahaya gitu nah kalau kita coba turunkan matematiknya gitu ya ini kalau ada yang tertarik mungkin bisa dikerjakan dalam waktu 15 menit gitu ya dari mulai rumus tentang konduktivitas lalu rumus coefficient hall intinya kalau kita mencari hubungan antara turunan atau stop dari kurva coefficient hall terhadap konduktivitas ini kita mendapat informasi baru informasi baru ini adalah delta mu gitu ya perubahan atau perbedaan antara mobilitas hall dan mobilitas elektron sekali lagi mobilitas itu adalah parameter yang menunjukkan berapa cepat muatan itu mengalir dalam medan listrik gitu nah jadi rumus baru yang kita peroleh bahwa turunan dari sigma square h over sigma sigma itu konduktivitas high to hall coefficient adalah ternyata perbedaan antara mobilitas nah ini rumus ini yang tidak diketahui orang selama 140 tahun gitu nah apa pentingnya rumus ini rumus ini memberikan informasi yang ketiga gitu dari permasalahan efek photo hall ini jadi maksud saya saya tadi sebut tadi kita memiliki 3 parameter yang tidak diketahui sedangkan cuma memiliki 2 parameter yang kita ukur dalam eksperimen nah ternyata sekarang kita menemukan parameter yang ketiga gitu ya dari turunan antara h terhadap sigma gitu nah ini yang mengakibatkan kita bisa memberikan memocahkan permasalahan ini rumus delta mu atau perbedaan mobilitas ini ada format yang lain gitu ya dalam bentuk logaritmik dalam bentuk logaritmik maksud saya biasanya itu kalau kita melakukan pengukuran konduktivitas bahan dan coefficient hall nya sebagai fungsi cahaya biasanya perubahannya itu logaritmik jadi seperti kita lihat di sini gitu ya plotnya itu dalam plot logaritma gitu ya log-log gitu ya nah dari slope-nya ini dari slope-nya ini turunan dari logaritmic h terhadap logaritmic sigma ditambah 2 dikali sigma h nah ini memberikan delta mu juga nah jadi kedua rumus ini sebenarnya identik ini yang versi logaritma ini yang versi yang orisinilnya gitu ya yang mula-mula gitu nah ini yang kita sebut low injection version nah ini kita sebut high injection version high injection maksudnya ini adalah situasi dimana sinar cahayanya itu sangat kuat sehingga muatan yang terjadi itu jauh lebih besar dari muatan background atau yang ada di dalam kegelapan gitu ya karena sebelum ada cahaya kan sudah ada muatan gitu biasanya kita sebut pinot nah tapi kalau misalnya kita berikan cahaya yang cukup besar atau kalau materialnya itu kualitasnya sangat tinggi seperti peroskite biasanya rapat muatan yang terjadi akan sangat besar akan sangat tinggi sehingga konduktivitas bahan yang kita peroleh juga akan berubah drastis gitu seperti yang kita lihat dalam plot ini perubahannya bisa kita plot dalam skala logaritma oke nah jadi dari informasi delta mu ini intinya sekarang kita bisa memecahkan ketiga informasi yang kita inginkan tadi gitu bahwa ini sebenarnya solusi dari persamaan kawadratik aja sih persamaan parabola gitu ya kalau ada yang tertarik bisa mengikuti melihat ini di paper kita nah dari informasi ini kita bisa mendapat mobilitas hold mobilitas elektron dan akhirnya rapat muatannya juga gitu pada intensitas yang kita mau apa yang kita berikan tersebut nah selain teori yang menarik ini ada kunci yang lain adalah eksperimen eksperimennya juga perlu dimodifikasi gitu jadi bukan eksperimen efek hold yang standar disini kita memerlukan eksperimen dimana medan magnetnya itu bolak-balik jadi medan magnetnya ini seperti kita lihat berosilasi positif negatif positif negatif ini kuncinya supaya kita bisa mendapat signal yang bagus yang kualitasnya bagus ini contohnya ini analoginya dengan radio gitu ya jadi di udara ini tentunya banyak gelombang radio gitu tapi tergantung kita menyetel frekuensi apa radio penangkap radio gitu frekuensinya apa itu signal yang kita dapat gitu nah jadi ini prinsipnya sama karena pengukuran efek hold dengan cahaya ini itu sangat banyak deraunya gitu ya banyak noise-nya gitu ya sehingga kita harus melakukan pengukuran dengan medan magnet yang bolak-balik gitu jadi analoginya seperti mendengarkan radio gitu jadi kita cuma ingin memperoleh signal yang frekuensinya yang tertentu saja nah jadi ini contoh pengukuran efek hold dengan medan magnet yang bolak-balik dan ini signal yang kita dapat lalu kita melakukan analisa Fourier dan juga melakukan yang kita sebut lock-in detection gitu ya jadi untuk mendapat signal pada frekuensi tertentu nah contoh medan pengukuran efek hold dengan medan magnet bolak-balik ini ini tetap kita tampilkan disini gitu ya kalau mobilitas bahannya itu makin besar gitu ya kalau kita lihat disini gitu ya ini mobilitas 0,4 ini mobilitas 8,3 gitu ya kalau mobilitasnya itu tinggi signal hold signal oscilasi hold signalnya itu cukup besar jadi cukup mudah untuk kita tangkap tapi kalau misalnya oscilasinya kecil mobilitasnya kecil oscilasinya itu hampir tidak terlihat gitu sehingga kita harus melakukan analisa Fourier dan lock-in detection tadi karena disini intinya signal efek hold itu berbanding lurus dengan hasil kali medan magnet dan mobilitas B kali mu jadi kalau B kali mu B kali mobilitas ini makin besar hold signalnya itu makin gampang ditangkap tapi kalau misalnya mobilitasnya itu kecil misalkan kurang dari 10 cm square per volt second gitu ya biasanya signalnya itu sangat noisy banyak drawnya jadi kita harus melakukan analisa lock-in atau Fourier transform dan lock-in detection tadi nah sekedar latar belakang biasanya untuk menghasilkan medan magnet yang bolak-balik kita bisa menggunakan elektromagnet yang standar gitu ya atau ada grup lain-lain yang menggunakan magnet yang diputar atau 1 magnet yang diputar atau 4 magnet yang diputar nah lalu yang kita terapkan disini adalah approach yang baru jadi teknik yang baru yang kita sebut teknik menggunakan magnet PDL parallel dipole line ini sebenarnya ide dari riset fisika yang lain dimana PDL itu maksudnya ada magnet yang magnetisasinya itu diametrik artinya gini biasanya itu kalau magnet silinder kutub utaranya di sisi yang apa yang mendatar disini dan kutub selatannya di sisi yang seberangnya gitu ya tapi kalau PDL ini kutub utaranya itu di sisi yang melengkung jadi di sisi yang melengkung sini ini kutub utaranya ini kutub selatannya lalu kalau kita jejar berdampingan dia itu bisa memberikan jebakan magnetik jadi kita bisa melihat disini grafit itu mengambang nah ini ada alasan fundamentalnya yang berbasis teori elektromagnetika yang intinya kalau magnetnya itu cukup panjang medan magnetnya itu akan memberikan potensial jebakan yang kita sebut potensial punuk unta gitu sehingga bisa menjebak grafit yang ada di tengah ini gitu ya nah efek ini menarik itu karena kita bisa membangun sensor contohnya dengan grafit yang mengambang ini kali gitu jadi ini contoh dimana magnet pdl ini bisa kita pakai gitu untuk sensor nah ini sebenarnya efek camelback ini efek yang baru bahkan sudah ditulis oleh independent writers gitu ya rekan-rekan yang tertarik bisa google google aja wikipedia camelback potensial gitu ya disitu ada publikasi disitu ada penjelasan lebih lanjut seperti ini gitu ya dia itu bisa menghasilkan medan magnet yang bolak-balik maksud saya kalau magnet yang di bawahnya ini kita putar gitu ya dengan arah yang searah jarum jam magnet yang di atas itu akan berputar dengan berlawanan arah lalu kalau kita melihat faktor medan magnetnya coba kita perhatikan yang magnet yang bawah itu menghasilkan medan magnet yang di atas yang kita sebut slave magnet gitu ya karena dia mengikuti master yang di bawah dia itu menghasilkan medan yang serupa tapi rotasinya itu searah jarum jam nah lalu kita tinggal melakukan penjumlahan faktor antara faktor yang hijau dan yang merah hasil penjumlahan faktornya ini positif yang warna biru gitu yang terbatas pada di arah vertikal aja nah jadi ini yang karakteristik yang penting untuk pengukuran efek hall seperti saya sebut di awal tadi efek hall itu terjadi kalau medan magnetnya itu tegak lurus nah jadi dengan teknik PDL ini kita bisa dengan menghasilkan medan magnet yang tegak lurus yang bolak-balik gitu nah solusi ini sangat efektif sebab seperti saya sebut tadi dengan aset elektromagnet ini sangat mahal gitu setupnya kalau kita bangun sendiri bisa 40 ribu dolar gitu nah tapi dengan setup PDL ini bisa lebih murah dan juga ini yang kita bangun untuk melakukan efek photo hall pengukuran efek photo hall ini jadi ada dua magnet PDL yang berputar lalu kita tembak laser ke bahan yang kita ingin ukur lalu kita ukur konduktivitas dan coefficient hall nya nah jadi ini sepintas bagaimana eksperimen ini kita lakukan begitu ya nah lalu ada analisa signal seperti saya sebut tadi jadi ini beranalogi dengan seperti mendengarkan radio jadi kita menangkap signal dari efek hall tersebut lalu kita melihat frekuensinya bagaimana lalu kita mengukur amplitudenya gitu dengan lock-in detection nah jadi dengan teknik ini kita bisa mendapat signal yang bersih gitu dan kita bisa memangkas noise-noise yang tidak kita mau nah teknologi ini juga menjadi produk baru gitu untuk pengukuran semikonduktor yang kita lisensikan dengan partner kita di hungari jadi ini sebenarnya contoh riset yang menarik karena ini riset yang fundamental tapi ada aplikasi teknologinya juga gitu ya jadi apa ini mungkin sekedar contoh kalau rekan-rekan ada yang tertarik bisa google ini adalah website dari produk video tersebut yang diproduksi oleh rekan kita semilab yang dari dari hungaria gitu ya nah jadi ini sebenarnya contoh yang menarik dimana riset yang fundamental tapi juga bisa memberikan produk teknologi baru yang dipakai di industri nah lalu di bagian yang keempat kita akan melihat hasil dari pengukuran teori dan eksperimen yang saya jelaskan tadi nah jadi pertama-tama dari plot coefficient hall terhadap konduktivitas jadi sekali lagi efek hall itu cuma mengukur kedua parameter ini aja H dan sigma cuma bedanya dalam efek photo hall kita variasikan signal cahayanya gitu dari gelap sampai maksimum gitu ya nah lalu dari slope-nya kita mendapat perbedaan mobilitas nah lalu disini kita bisa mulai menghitung banyak parameter-parameter baru gitu jadi contohnya disini adalah mobilitas muatan untuk hall dan elektron sebagai fungsi cahaya jadi contohnya disini mobilitasnya kira-kira antara 10 sampai 20 yang warna merah untuk hall yang warna biru itu elektron nah sebelum teknik ini orang gak tahu bagaimana bisa menghitung keduanya tidak ada rumusnya baru kali ini kita bisa temukan dan kita bisa pecahkan lalu yang ketiga informasi yang ketiga juga kita bisa mengetahui rapat muatannya tentunya rapat muatan yang terjadi makin besar kalau sinar cahayanya makin tinggi jadi kita lihat disini slope-nya positif jadi ini juga informasi baru yang kita peroleh yaitu rapat muatan dalam cahaya fotocarid density lalu yang menarik juga tentunya kita bisa mengetahui jumlah foton yang masuk ke bahan misalnya kita tembak dengan laser kita ukur berapa dayanya kita bisa tahu berapa banyak foton setiap unit area yang masuk ke dalam bahan nah dari informasi muatan elektron dan hole yang terjadi dan jumlah foton yang masuk kita bisa menghitung parameter yang kita sebut paruh waktu rekombinasi rekombination lifetime yang adalah delta N dibagi G nah jadi dari informasi delta N atau fotocarid density tadi dan jumlah foton yang masuk kita bisa mendapat paruh waktu rekombinasi nah ini parameter sangat penting untuk sel surya kalau kita mengembangkan materi untuk sel surya kita ingin lifetime yang setinggi-tingginya ya alasannya sederhana kita dengan sinar cahaya yang sedikit-dikitnya kita ingin mendapat muatan sebanyak-banyaknya jadi kuncinya paruh waktunya itu harus tinggi jadi artinya elektron one hole yang terjadi itu bisa ada bisa eksis cukup lama sebelum berrekombinasi lagi nah jadi itu maksudnya rekombination lifetime gitu ya nah jadi dari teknik ini kita bisa ukur rekombination lifetime kita ini berapa dan juga kalau kita sudah mengetahui rekombination lifetime dan kita bisa mengetahui mobilitas muatan yang tadi kita bisa mengukur parameter baru yang disebut panjang difusi panjang difusi atau diffusion length ini artinya elektron dan hole ini akan berdifusi akan bergerak dari atas ke bawah misalnya dan akhirnya akan terrekombinasi lagi sekali lagi untuk sel surya panjang difusi ini kita ingin sepanjang-panjangnya sebesar-besarnya yang artinya elektron dan hole itu bisa survive cukup lama sebelum terrekombinasi nah parameter ini juga kita bisa ukur karena kita mengetahui mu atau mobilitas dan mengetahui tau gitu ya nah jadi mungkin saya loncat ke sini disini yang menariknya bahwa dari informasi yang baru delta mu yang kita peroleh tadi dengan rumus yang baru yang tersembunyi selama 140 tahun ini kita bisa apa ekstraksi atau memperoleh informasi-informasi baru yang sebelumnya tersembunyi yaitu mobilitas hole mobilitasnya elektron dan rapat muatan dalam cahaya gitu ya dan pada layer yang ketiga kita bisa mendapat informasi lebih banyak lagi yaitu paru waktu rekombinasi dan panjang difusi untuk hole elektron dan ambipolar ambipolar ini artinya hole dan elektron ini berdifusi barengan gitu ya karena elektron tentu akan menarik hole gitu ya biasanya itu mereka itu berdifusi barengan gitu jadi kita sebutnya panjang difusi ambipolar gitu ya nah jadi ketujuh parameter ini kita bisa peroleh gitu oke nah teknik ini menarik karena sebelum teknik ini untuk memperoleh informasi-informasi muatan tadi ini gitu ya untuk hole dan elektron ini orang itu harus menggunakan beragam macam apa perangkat gitu dan beragam macam teknik gitu ya contohnya ya hole efek yang klasik ya yang tanpa menggunakan cahaya lalu seabek efek time result photoluminescent quantum efficiency bla 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 gitu ya jadi banyak teknik ada dan informasi yang kita peroleh itu cuma apa parsial gitu gak komplit sedangkan dengan teknik baru ini dan kalau kita mendapat signalnya gitu ya kita bisa memperoleh ketujuh informasi tersebut gitu ya secara komplit gitu dalam apa single sitting experiment jadi eksperimen yang satu sesi gitu ya nah jadi penemuan ini menarik dan juga orang banyak nanya ini kenapa ini tidak diketahui atau sebunyi selama 140 tahun oke pertama-tama sepertinya ini permasalahan yang dilupakan artinya efek hall itu sudah diketahui dari tahun 1879 gitu ya dan apa cuma baru-baru ini aja dalam kira-kira 10 tahun 15 tahun terakhir gitu orang tertarik untuk mengembangkan materi-materi baru untuk sel surya gitu nah untuk pengembangan sel surya ini orang tertarik dengan informasi minority carrier atau muatan yang minoritas ini sehingga di IBM kita tinjau lagi masalah yang tersembunyi ini gitu ya jadi ini pertama-tama karena ya karena material science interest gitu ya karena orang termasuk kita ingin mengembangkan material baru untuk sel surya dimana kita menginginkan lifetime atau paru-waktu rekombinasi muatan yang setinggi-tingginya dan panjang difusi yang sebesar-besarnya sehingga kita mau ukur gitu nah jadi itu yang pertama lalu yang kedua teknik baru dari IBM yang menggunakan dua magnet berputar tadi karena tadinya sebelumnya kita harus membangun sistem yang sekitar 40 ribu dolar sekarang kita bisa bangun cuman berapa ribu dolar doang gitu ya dengan teknik video ini lalu kedua juga ini sebenarnya eksperimen yang cukup panjang gitu ya karena datanya tuh banyak gitu jadi dalam satu sesi itu bisa ada sekitar 20 data point gitu ya dan juga yang terpenting pemahaman teori yang baru bahwa dari pengukuran H dan sigma sebagai fungsi cahaya ada informasi baru yang tersembunyi tadi gitu yaitu rumus delta mu yang kita temukan ini oke nah jadi ini membangun menarik banyak perhatian gitu di komunitas fisika dan teknik elektro jadi kalau ada yang tertarik bisa google beritanya di sini gitu ya di ee times dan di physics world dan kalau saya memberikan apa kesimpulan dari riset ini ini apa slide yang terakhir gitu ya kesimpulan dari riset ini kalau kita apa kita step back gitu maksudnya kita kita lihat ke belakang gitu apa ini maksudnya yang kita peroleh ini apa ini big picture advances yang kita peroleh sebenarnya dalam pemahaman materi bahan gitu ya untuk memahami material elektronik gitu ya yang kita bisa lakukan adalah menggunakan eksitasi yang ada di alam untuk probing gitu ya atau untuk istilahnya mengkilik-kilik gitu material tersebut yaitu kita cuma diberikan tiga eksitasi aja muatan listrik ya e medan magnet gitu ya b artinya ketiga cahaya kalau kita cuma menggunakan medan listrik yaitu sebenarnya hukum om jadi kita bahannya kita alirkan listrik aja kita ukur hambatannya ya kita cuma mendapat satu parameter yaitu hambat jenis atau konduktivitas bahan gitu ya kalau kita cuma menggunakan medan listrik nah ini sudah diketahui oleh dari hukum om yang dari tahun 1827 gitu ya ditemukan oleh George Simon om dari Jerman lalu yang kedua Edwin Hall di 1879 menemukan efek Hall dimana kalau kita tambahkan medan magnet ke bahan muatan itu akan berbelok gitu muatan itu berbelok belokan muatan ini kita ukur voltasenya kita mendapat tiga informasi yaitu tipenya positif atau negatif gitu ya lalu kedua berapa cepat atau mobilitasnya dan juga berapa banyak gitu rapat muatannya gitu jadi ini tiga informasi jadi kita mendapat lebih banyak informasi gitu ya tiga informasi kalau kita tambahkan medan magnet menggunakan efek Hall ini nah penemuan kita yang baru ini kita sekarang melengkapi teori dari bagaimana kita memahami material elektronik nah kalau kita tambahkan eksitasi ketiga di alam yaitu cahaya dan kita gunakan teori yang baru ini gitu ya delta mu yang kita temukan ini dan juga dengan teknik medan magnet bolak-balik menggunakan PDL ini kita bisa mendapat informasi yang jauh lebih banyak lagi sampai tujuh gitu ya tujuh dikali n n ini jumlah intensitas cahaya yang kita gunakan biasanya eksperimennya itu kita ulangi dari gelap sampai terang banget gitu ya biasanya ada 20 langkah gitu rata-rata gitu nah jadi dari rangkaian eksperimen ini kita mendapat informasi yang lebih kaya lagi dimana tujuh informasi itu adalah mobilitasnya Hall mobilitasnya elektron dan rapat muatannya mereka dan paruh waktu rekombinasinya dan panjang difusi Hall panjang difusi elektron dan juga panjang difusi dari ambipolar gitu nah jadi saya pikir ini perspektif yang menarik gitu ya dari riset kita ini bagaimana kita sekarang memiliki pemahaman yang lebih komplit gitu bagaimana kita bisa memperoleh informasi yang lebih kaya dari muatan-muatan yang ada di dalam material oke terima kasih untuk perhatiannya saya persilahkan kalau ada pertanyaan baik terima kasih Pak Oki Gunawan atas paparan materinya untuk pertanyaannya nanti akan diakumulasikan di akhir gitu Pak Oki Gunawan oke ya silahkan ya silahkan terima kasih selanjutnya untuk mempersingkat waktu kami undang Pak Bapak Dokter Suwarno untuk menyampaikan materinya sebelum beliau menyampaikan materinya saya akan memperolehkan biografi atau sebenarnya Pak Oki Gunawan adalah dosen di Departemen Teknik Mesin ITS dari Departemen S1 Teknik Mesin ITS kemudian tahun 2006 mendapatkan Besiswa Erasmus Mundus di beberapa negara di Eropa untuk studi di beberapa negara di Eropa antara lain di Jerman dan Denmark kemudian setelah lulus tahun 2008 beliau melanjutkan program S3 dengan pembiayaan dari perusahaan Statoil di Norwegian University of Science and Technology dan setelahnya penelitian yang dilakukan oleh beliau mengenai aplikasi logam hidrida atau metal hydride untuk konsep reaktor produksi hidrogen dari gas alam nah beliau juga telah melakukan post doctoral research di University Utrecht Belanda di research group DPA Institute for Nanomaterial Science untuk meliti senyawa lithium kompleks yang dipakai untuk komponen solid state battery demikian biografi ringkas dari dokter Suwarno selanjutnya saya persilahkan Pak Suwarno untuk menyampaikan materi kuliahnya pagi ini dengan judul storing energy in metal hydride baik terima kasih Pak Ruri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat pagi teman-teman semua di Indonesia dan selamat pagi sekali untuk Pak Fatwa di Jerman dan juga selamat malam untuk Pak Oki yang di US jadi waktunya sekarang single time sepertinya di mana-mana waktunya sama tapi beda beda cuaca malam siang pagi oke jadi saya izin share slide dulu jadi tentu sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena diberikan kesempatan oleh teman-teman dari IMPAT juga UI ITB yang melakukan kerjasama ini saya pikir ini cukup potensial untuk kita bisa bekerjasama untuk membangun Indonesia jadi saya dari Departemen Tek Mesin di ITS jadi kalau di ITB ada Institut Teknologi Bandung tapi kalau di ITS ada Institut Teknologi 10 November bukan Institut Teknologi Surabaya tapi kalau salah saya maklum event Dikti juga sering salah kalau bikin surat jadi sebut Institut Teknologi Surabaya kita mau mikir mau brandingnya Surabaya aja lebih gampang tapi nanti ada cost untuk branding lagi jadi oke lah 10 November jadi ini juga mewakili teman-teman di Research Center for Advanced Materials di bawah pimpinan Pak Agung Purniawan kolega dari Teknik Material jadi pagi ini saya akan diskusi tentang aplikasi metal hybrid kita nyebutnya kalau bahasa Indonesia enggak susah ya logam hydrida jadi oke lah metal hydrids kemudian nanti juga saya akan memberikan contoh aplikasinya untuk aplikasi penyimpanan hydrugin dan juga salah satu material yang bisa kita gunakan untuk lithium ion batteries dalam hal ini adalah untuk aplikasi solid state batteries kemudian saya simpulkan sedikit ya jadi ini motivasinya sebenarnya dari Pak Andreas Jutol dari sana tapi sebelumnya juga sudah rame ya tapi poinnya adalah kita ingin membuat seperti ini mungkin tadi Pak Oki mengekstrak kalau di PV solar cell mengekstrak energi dari matahari dikonvert ke elektrisiti kemudian elektrisiti simpan di baterai kemudian baterai dipakai di dalam banyak aplikasi salah satunya adalah untuk mobility nah kalau di hydrogen storage itu sebenarnya kita fokus ke sebelah sini ya itu jadi kita split hydrogen ini Pak Fatwa sepertinya riset di sini dari direct water splitting itu untuk artificial lift itu banyak juga riset yang sekarang lagi seksi juga itu kita ekstrak hidrogennya kemudian kita disperse oksigennya oksigen tentu baik untuk bumi dan juga untuk kita kemudian kita simpan hidrogennya bisa kita gunakan untuk full shell nah ini Pak Pak Agung ini risetnya full shell jadi sebenarnya itu kalau dikombinasi nah produk dari full shell itu adalah water yang tentu bisa digunakan lagi untuk splitting kembali jadi cycle yang seperti ini yang merupakan iman jenasi kita para saintis sehingga bumi lebih hijau karena cycle-nya tertutup dan tanpa melibatkan CO2 dalam hal ini atau karbon sekarang juga lagi ngetrend riset tentang splitting hidrogen mungkin kemudian mengkombinasi dengan CO2 membuat metanol dan other chemical product yang itu juga cukup interesting nah ini adalah salah satu data kenapa kita pakai hidrogen hidrogen itu kalau dari sisi densitas per meter kubik itu cukup sorry ini per kilogram jadi energi spesifik per kilogram jadi itu kita lihat memang paling tinggi tetapi jika dibanding dengan yang lain misalnya kayak hidrogen cair atau metan atau CNG atau gas alam atau bahkan konvensional fuel kayak petroleum atau bahan bagar diesel itu memang paling tinggi tetapi problemnya adalah per liternya jadi karena dia ringan maka dan untuk memenuhi ruangan itu terlalu ini ya jadi secara volumetriknya itu kecil banget tapi secara densitas dia nah kalau kita simpan gambar yang sebelah kanan ini kalau kita simpan di dalam misalnya tabung pertekanan seperti ini menggunakan baja karena di dalam mechanical engineering kalau kita pressure kuat sekali maka kita butuh material yang lebih tebal nah kalau materialnya tebal maka jadi lebih berat kalau lebih berat artinya dia akan memakan dari densitas itu sendiri sehingga dia kurvanya begini ada maksimumnya kalau kita pressurize lagi dia makin ini ini juga untuk komposite itu seperti ini ini karena kekuatannya lebih tinggi jadi sampai bisa 500 bar sekarang di Mirai itu 700 bar itu bisa dengan menggunakan teknologi komposite kalau hidrogen cair pun dia ada maksimumnya kenapa? karena ada repulsion antara molekul hidrogen itu dengan molekul hidrogen yang lain sehingga ada maksimumnya di situ tetapi hidrogen itu bisa bereaksi dengan solid dengan metal sehingga dia jarak antar atomnya itu lebih kecil sehingga densitasnya jadi lebih tinggi jadi ini sangat unik dari sistem ini itu mungkin kita juga sudah menerbitkan buku sekaligus ini promosi ini open source jadi nanti dari Pak Agung bikin ini ada di chapter 7 chapter 7 itu saya menulis tentang ini mungkin sebagai introduction untuk riset ini di Indonesia nah ini contoh tadi sebagai ilustrasi yang menggambarkan ke kita dan teman-teman semua ini kalau kita kompres hidrogen itu 200 bar itu seperti ini jadi dia sebesar ini kalau kita taruh di mobil pasti kegedean mobilnya harus dimodifkan tapi itu bukan opsi kalau kita liquid itu juga problem karena untuk mengelihwai hidrogen karena minusnya terlalu rendah dia butuh energi lagi dan juga nanti ada Joel Thompson efek di mana dia kalau di kompres makin panas hidrogen jadi ada efek panasnya sehingga sulit atau sekitar 30% dari energy density di dalam hidrogen itu digunakan untuk mengkoperasi atau melifidasi hidrogen ini jadi itu lebih challenging tapi kalau di dalam sistem yang solid misalnya ini yang existing saat ini adalah lantanum nickel 5 itu atau magnesium iron hidrogen itu kita bisa lihat dia volumenya segini jadi sudah kompetitif dengan hidrogen tank yang sekarang ada ini untuk 4 kg kira-kira jarak tempuhnya 500 miles 500 kilometer 300 sekian miles itu 500 kilometer karena jarak antoratrumnya itu lebih sedikit di dalam metal hydrate daripada di dalam sistem yang liquid atau di dalam sistem yang gas ini ilustrasi nah ini kalau kita mau membuat suatu mapping ini ada di buku itu juga itu bisa kita atau hidrogen itu bisa bereaksi dengan elemen misalnya kayak titanium atau vanadium atau kita padukan titanium dan vanadium dengan paduan tertentu atau kita kombinasi tadi seperti lantanum dengan nikel itu kita bisa melarutkan hidrogen dan kemudian kita bisa membuat produk dari loy itu kita sebut sebagai BCC-Hitrate nah bisa juga paduannya itu sifatnya intermetallic jadi tidak tidak randomly positionate in the kristal latis tetapi dia punya kristal tertentu dan itu kita sebut sebagai intermetallic yang lain itu kita sebut sebagai kompleks kombinasi antara dua logam atau dua elemen dengan hidrogen nah ini contohnya dan saya akan menjelaskan atau memberikan contoh tiga disini aplikasinya untuk hidrogen storage yaitu MGH2 dan AB2 kemudian nanti untuk LIB4 kebetulan ini sebenarnya cukup banyak hidrogennya tetapi sekarang ada celah baru untuk marketnya yaitu di solid state baterai ini dasar ya dasar dari kenapa kita bisa memanfaatkan ini yang pertama atau juga nanti bagaimana kita bisa mendesain gitu ya dari sini kalau kita punya hidrogen gas yaitu entah dengan dengan water splitting atau dengan teknologi yang lain elektrolisis atau yang lain nanti dia hidrogen ini PC sorption jadi dia adsorb ya istilahnya di dalam surface ini juga bisa digunakan untuk berkombinasi untuk proses penyimpanan di dalam misalnya kayak karbon nanujub atau yang lain tapi kalau dia ting istilahnya chemisorb di dalam surface dari metal itu terdisosiasi menjadi molekul hidrogen dan kemudian dia mulai berdifusi di dalam subsurface dan membentuk metal hydride tentunya dengan rasio tertentu nah ini sebuah stoichiometrinya nah itu bisa digambarkan dalam salah satu kurva ini ya jadi dia mulai di berdifusiasi kemudian nanti ada posisi ekolibrium gitu ya kemudian nanti dia naik lagi nah ini tergantung pada temperatur tentunya ya ini ekolibrium pressure dari sistem itu ini adalah pressure per composition jadi kita bisa ekstrak nanti informasi tentang enthalpy jadi enthalpy dari pembentukan hydride itu enthalpy ini yang menentukan nanti pada temperatur berapa kita bisa ambil atau lepas hidrogennya atau disorb and absorb dari hidrogen jadi sekarang ada dua kunci disini yang pertama adalah termodinamik dalam artian kita harus memilih atau memodifikasi termodinamiknya sehingga kita bisa membuat aplikasi sesuai dengan yang dibutuhkan misalnya kalau sekarang yang kita lagi interest adalah pressure-nya harus satu bar karena aman gitu ya daripada 700 bar secara komersial lebih gampang dijualnya kemudian dia harus temperaturnya itu nggak tinggi atau 25 derajat sampai 40 derajat sehingga dia cocok dan tidak perlu lagi auxiliary equipment untuk proses absorpsi dan desorpsi hidrogen itu termodinamik dan dia harus chargingnya harus fast enough jadi kayak existing technology jadi kayak ngisi bahan bakar di pom bensin misalnya 5 menit jadi tidak boleh lebih dari itu sehingga kinetics itu juga merupakan faktor yang kita butuhkan di dalam designing dari ini nah sayangnya banyak material yang mengandung hidrogen atau bisa bereaksi dengan hidrogen cukup banyak dan bisa digunakan untuk ini apa namanya aplikasi yang komersial itu slow kinetiknya kalau cepat biasanya hidrogennya nggak tinggi jadi kita harus trade off antara speed dan termodinamik tadi itu inilah poin dari sini hingga sampai sekarang memang yang komersial itu sekitar 1% aja weight percent 1 weight percent kita butuhnya 4-5 weight percent masih ada ruang riset yang cukup panjang di sini yang kita bisa garap insya Allah bersama tentu mungkin bisa dikolaborasikan bersama nah sebagai contoh ini magnesium hydrate kita butuhnya 5% magnesium hydrate ini bisa 7,7% ini sebenarnya cukup untuk sekitar 700 kilometer dengan volume yang existing volume dan dia reversible jadi kalau absorb bitrogen dia bisa membentuk hydrate kita bisa lepas hidrogennya dipakai di full sun kita juga bisa membentuk lagi disimpan jadi dia reversible ini penting karena kalau nggak reversible nggak bisa dipakai ini juga bisa dipakai untuk sintesis kompleks hydrate yang lain di sini magnesium boron hydrate ini lebih tinggi lagi dia persennya dan di sini cuma 100 jadi riset ke depan mungkin lebih kompleks sekarang lagi rame di beberapa negara sayangnya dia slow kinetics dan tentu pure termodinamik ini yang termodinamiknya perlu digali lagi dan kinetiknya tentu perlu digali lagi dan ini yang kita buat sebagai suatu model konsep di sini jadi apa yang kita lakukan kita biasanya nano confinement atau kita kita buat nanopartikel hanya saja magnesium ini challenging karena dia punya high surface tension sehingga dia evaporatornya lebih gampang high vapor pressure dan high surface tension ini ada hubungannya dengan tidak mudah melekat atau tidak mudah kalau kita punya teknologi namanya mat infiltration jadi kita cairkan kemudian kita masukkan ke dalam host istilahnya ini adalah host porous karbon itu untuk magnesium tidak gampang karena surface tensionnya terlalu tinggi jadi tidak bisa terabsorb ini sepertinya feedback oke jadi sekarang teknologi yang coba kami teliti adalah juga dengan partner dari luar negeri itu adalah tinggal simple saja kita mix saja kita buat heating dengan treatment tertentu istilahnya dengan algoritma heating tertentu kemudian kita dapatkan seperti ini jadi ada magnesium yang terconfine di dalam sistem karbon ini kita lihat ada nanoconfinement jadi kita lihat ini contohnya ini namanya temperatur program disruption atau TPD jadi kita bisa lihat di mana temperatur hidrogen itu disorb jadi kalau kita punya bulb tanpa nanoconfinement ini yang warna hitam jadi sekitar 420 derajat celcius absorbenya tapi begitu kita jadikan nanoconfinement atau nanopartikel dia 276 derajat jadi ini artinya bahwa kita dengan simple teknik bisa membuat nanopartikel yang terdapat dalam sistem karbon yang ini artinya kita memodifikasi nanti dalam tanda kutip masih pertanyaan apakah termodinamik apakah kinetik tetapi kita sudah tahu somehow partly bahwa itu adalah kinetik efek jadi kita lihat di sini adalah kinetik efek jadi mungkin ini adalah peak temperatur jadi kita bisa memodify di mana hidrogen akan dilepas berdasarkan fungsi dari host-nya atau ukuran dari nanopartikel size-nya ini kita lihat kalau dia 5 nanometer dia lebih kecil kalau dia lebih besar lagi dia terdesop lebih tinggi lagi artinya dengan ukuran nanopartikel tertentu kita bisa memodify temperatur dari hidrogen desopson itu dan ini juga kinetik modified ini ada yang mengklaim dalam hitungan menit tapi kita masih dalam range sekian menit jadi masih perlu improvement tetapi kita lihat bagaimana dependensi dari kinetik atau kecepatan penyerapan atau pelepasan hidrogen di sini fungsi dari nanopartikel size ini adalah contoh aplikasi dari nanoconfinement untuk memodifikasi propertis dari metal hydrate sehingga suatu saat suitable untuk aplikasi komersial jadi dia particle size dependent ini yang contoh yang kedua ini adalah bagaimana kita bisa memodifikasi memodifikasi temperatur desorption atau kita kita tadi delta H entalpi dari sistem itu dari sini namanya AB2 sistem basically kita idenya adalah tidak ingin bahwa material itu banyak mengandung tanah jarang seperti lantanum karena yang mempunyai material seperti itu negara tertentu sehingga kita butuh buat yang lain sehingga punya aplikasi yang sama dalam hal ini untuk menggantikan lantanum nickel 5 dimana lantanum cukup marketnya dikuasai negara tertentu nah oleh karena itu kita berbasis dari nickel vanadium dan titanium dan zirconium titanium kebetulan banyak atau ada lebih abundans daripada lantanum tentunya dan kemudian nickel itu kita punya banyak di Indonesia nah nanti kita buat ini jadi kita bisa karakterisasi ya dengan cara pengukuran equilibrium pressure seperti yang saya contohkan tadi kemudian dari sini kita ekstrak delta H nya dari delta H kita bisa mapping seperti ini jadi tergantung dari stoichiometri dari elemen di A dan elemen di B jadi gitu jadi kita bisa memodify ini poinnya adalah modifikasi stoichiometri dari AB sistem akan memodifikasi enthalpy sehingga kita bisa buat tergantung dari aplikasinya jadi metal hydride itu banyak aplikasinya salah satunya bisa juga selain untuk ini itu untuk baterai kemudian nickel metal hydride baterai tentunya untuk kompresor hidrogen untuk yang lain sehingga dengan tahu kita bisa memodify sistem dari AB2 ini kita bisa tune dari dynamica atau enthalpy ini sehingga suitable for specific application sometimes kita butuh high pressure misalnya untuk kompresor jadi seperti itu ini contoh yang sudah dipakai baik untuk kompresor maupun untuk full tanknya itu dengan forklift kenapa? karena ini yang paling suitable jadi karena kan AB2 ini weight percentnya cuma 1,7 weight percent jadi dia tetapi dalam sistem forklift itu butuh yang heavy kalau butuh yang berat gitu ya jadi kalau nggak berat tetap ada balance nanti ada balance masih dalam sistem ini jadi cocok yang berat nggak apa-apa dipakai di sini ini sudah komersial dalam artian sudah aplikasi industri di dalam salah satu industri di South Africa kita ITS punya konsorsium dengan Uniropa dengan Jerman dengan Mas Fata di HZG saya lupa itu di G-STAR di G-STAR itu ada HZG G-STAR itu kita punya kolaborasi sampai 2022 untuk mendevelop sistem ini kebetulan kami di ITS itu bagian dari designing materialnya yang untuk aplikasi MH kompresor dan AA2 storage ini yang untuk full-shelnya itu dari teman-teman dari negara lain Kroasia kemudian yang South Africa itu integrasi sistemnya Norwegia itu untuk lead di dalam proses kompresornya jadi kita hidrogen storage jadi ini sudah jalan dan aplikasinya seperti ini kita harap nanti industri Indonesia juga adopt terutama proses-proses yang ada ekses hidrogennya ini contohnya di beberapa petrochemical tentu dia ada ekses hidrogen pada suatu posisi tertentu kemudian heavy transportation yang cukup ini kalau baterai kan memang cocok untuk light tapi untuk berat transport berat vessel dan yang kendaraan berat sepertinya agak challenging sehingga mungkin teknologi yang ini bisa masuk di dalam segmen itu nah ini kita juga contoh ketiga kita punya juga apa istilahnya di ITS itu mendevelop mobil listrik jadi ada teman-teman konsorsium ITB UNS dan ITS itu mendevelop sistem untuk bikin prototipe kendaraan listrik meskipun kita tahu bahwa market istilahnya industri ini cukup berkembang sekarang ada Tesla ada banyak kompetitor besar di situ main tapi kita prototyping dulu seperti ini semua baterai masih import di sini kita bisa lihat ini adalah prototipe kita EZ ITS kemudian ada Tesla model S ini adalah tentu yang sudah komersial ini juga komersial Nissan Leaf ini baterainya 300 kg ini 540 ini 500 kg ide ke depan adalah kalau kita bisa pakai solid state dalam artian baterai yang padat kita bisa membuat density-nya lebih tinggi density-nya energinya lebih tinggi itu artinya kita bisa menurunkan berat dari baterai menurunkan berat keseluruhan kendaraan dalam artian nanti efisiensi atau jarak tempuh dari per kilowatt hours dari sistem itu akan naik nah teknologi yang sekarang berkembang itu tentu menggunakan atau kita ini di sini contohnya gamarnya lithium titanat nah ini prinsipnya kita butuh satu katoda satu anoda biasanya anoda ini karbon atau sekarang lagi ada silikon nah solid state maksudnya adalah semuanya solid sehingga ini umumnya adalah elektrolit bersifat cair nah ini mau di replace sama solid state kenapa itu ini alasannya kalau kita pakai lithium metal itu memang bisa anodanya itu diganti lithium jadi anodanya diganti lithium di sini negatifnya diganti lithium problemnya adalah kalau kita pakai aquas atau liquid electrolyte ada namanya dendritic dari lithium itu jadi pada cycle tertentu dia membentuk dendrit akhirnya konslet dan kebakaran nah oleh karena itu idealnya untuk supaya tidak terjadi dendrit dan kita bisa tetap pakai lithium nah sekarang kan di komersial itu pakai karbon kita bisa menggunakan solid elektrolit ini banyak sekali sekarang research yang di sana dan banyak sekali material yang berkembang di sana macam-macam ada lithium germanium sulfate ada macam-macam dan ini peneliti dari Jepang peneliti dari Jepang itu menemukan bahwa di dalam sistem hydrates yang kompleks dalam hal ini ada dua fasa di sini kita nyebutnya low temperature phase lithium complex boron hydride ini high temperature phase ini orang Jepang di Tohoku University Pak Orimo dan Matsuo mengukur elektrik elektrik elektrikal konduktivitas di dalam hal ini nanti ada apa namanya lithium konduktivitas untuk high temperature phase dengan lithium phase itu pada high temperature phase itu cukup cepat kita butuh itu sekitar 10-2 cm cm per cm jadi ini artinya cukup cepat dan close to komersial sehingga kita tim kami dengan teknologi yang nanoconfinement ini di Utrecht itu bagaimana kalau kita memodifikasi dengan teknologi yang kita punya yaitu nanoconfinement bagaimana kalau kita confining bagaimana cara membuatnya kita butuh scaffold setelahnya butuh tempat untuk meng-confine untuk meng-confine dari lithium borohydrate jadi kita punya disini ada bisa karbon bisa silika kita menggunakan silika silika ditambah dengan kompleks lithium borohydrate kita panasi di bawah pressure hydrogen kita akan membentuk komposit dimana ada host yaitu dari silika dan disini ada ini apa namanya lithium borohydratenya di dalam sistem konfinement dan kita bisa meng-quantify benar-benar di konfinement atau tidak itu dengan namanya differential scanning kilometer ini sudah umum tekniknya dimanapun ada kita scanning gitu ya heating dan cooling seperti ini ini untuk bug kita tahu transformasinya saja ini saat dia cair saat dia membegu gitu ya kemudian ini saat transformasi dari high temperature ke low temperature dan ini kalau kita punya confinement kita punya peak yang lain ini ya ini yang meltingnya jadi lebih rendah dan ada lagi transformasi dari high temperature ke low temperature itu lebih rendah artinya kita bisa memanage untuk mendapatkan high temperature phase yang mempunyai konduktivitas tinggi pada temperatur yang lebih rendah poinnya itu ya ini sudah terpabris di beberapa paper dan kita bisa dapat konduktivitas yang lebih tinggi seperti ini kalau kita ngomongin bug gitu ya seperti ini konduktivitas jadi 10 pangkat minus 6 jadi ya ini beberapa order of magnitude gitu ya kita punya dan ini beberapa paper sudah berkembang sekarang sudah ada model baterai dan sejenisnya jadi seperti ini apa namanya confinement efeknya terhadap kenapa itu juga sudah diteliti dengan kuasi Newton spektroskopi ini fence namanya ya jadi juga NMR itu sudah mengkuantify intinya di dalam sistem yang seperti ini kalau kita punya confinement itu ada bug sedikit di dalamnya tetapi ada interface yang di dalam interface itu dynamic dari lithium plus itu lebih tinggi hampir mirip dengan liquid yang kita bisa keep pada operasi temperatur yang lebih rendah jadi poinnya seperti itu jadi masih ada ruang untuk modifikasi antara lain bagaimana kalau surface-nya kita modify bagaimana kalau size-nya kita kita ubah bagaimana kalau materialnya host-nya kita ubah jadi masih ada ruang yang cukup banyak untuk ini sayangnya interface-nya itu masih fashionable kita harus memodify interface-nya itu juga umum solid state baterai bahwa kita perlu memodifikasi dari interface untuk mendapatkan operabel dari ini apa namanya dari sistem solid state ini itu kalau saya perspektif ya sekarang mungkin bisa kita punya beberapa kolaborasi dengan ITB juga itu untuk nickel rich electrode ini yang karena apa karena di Indonesia itu banyak sekali nickel ada 30% supply nickel di dunia itu dari Indonesia jadi kita punya raw materialnya electric vehicle kalau kita tidak bisa teknologinya nanti akan ketinggalan tentunya dan kita bisa ekstrak lithium dari banyak tempat itu bisa digunakan untuk solid electrolyte ini juga topik yang cukup menarik dan kemudian kita juga punya sulfur tentunya di Indonesia juga cukup banyak ini untuk anode dan interfacial design ini yang juga challenging ini bisa dibuat model quantum modeling atau yang lain tapi poinnya adalah kita untuk ini workable itu bisa dan model sistem ini analog untuk yang lain misalnya untuk magnesium untuk sodium beyond lithium jadi suatu saat kalau kita mau keep down costing dari baterai itu beyond lithium itu bisa menggunakan sodium atau magnesium yang lebih abundans daripada lithium jadi ini kira-kira untuk menutup lecture saya pagi ini yang cukup singkat jadi intinya metal hydrate itu promising sebenarnya asalnya ada di sana fundamentalnya kita butuh design teknologi approach yang lebih dalam untuk ini menjadi komersial dalam artian kompetitif dengan teknologi yang lain kita bisa di dalam contoh yang saya berikan tadi kita bisa tuning dengan memain fun ini bisa juga nanti main dengan machine learning untuk tahu elemen mana yang kita gabung dengan mana untuk dapat termodinamik yang kita inginkan kemudian kinetik juga sudah kita contohkan bisa dibuat dengan nanostructuring tadi di praktek saya bilang interesting atau challenging research itu di nickel rich electrode dan solid state baterai tentu dengan interface desain di all solid state nanti bagaimana buat coatingnya supaya solid state baterai itu komersial ini kalau di Amerika ada namanya quantum scape jadi belum ada prototipe sudah IPO kalau di Amerika dan sudah dapat funding cukup banyak saya terima kasih untuk yang memberikan funding di projek research ini beberapa ada di dengan penelitian fundamental juga dari European Union untuk H2020 2020 juga LBDP untuk MIT Indonesia Research Collaboration kolaborator kami ada Profesor Yartis dari IV kemudian Profesor De Jong dari Utrecht Pak Ismail dari Malaysia Pak Dipoyono dari ITP dan Pak Lukman dari Material dan juga mahasiswa S3 saya dan S2 juga undergraduate duit demikian terima kasih banyak atas perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih atas paparan materinya Pak Suwarno selanjutnya kita akan memulai masuk sesi Q&A kebetulan sudah ada pertanyaan di kolom chat untuk Pak Suwarno ada pertanyaan dari Ibu Witri Lestari dari UNS pertanyaan pertama apakah di labnya Pak Suwarno punya alat ukur untuk mengukur hidrogen storage desainnya seperti apa karena beliau risetnya juga tentang sintesis MOF ini metal organic framework dan modifikasinya sebagian aplikasinya untuk hidrogen storage beliau tertarik untuk kolaborasi dengan Pak ini bisa kotak Pak Warno secara langsung Bu Witri dan kemudian yang kedua selama riset metal hydride berapa kapasitas maksimum penyerapan hidrogen yang sudah pernah dicapai di lab Pak Warno dan yang terakhir operasional alat untuk penyerapan hidrogen sampai berapa tekanannya monggo Pak Warno langsung ya jadi apa namanya memang ini challenging kalau riset hidrogen karena untuk hidrogen ini ada feedback untuk hidrogen sendiri kami fokus ke sintesis material sintesis dan analisis karakterisasi dengan alat-alat yang kita punya antara lain scanning elektron mikroskop dan sejenisnya jadi untuk hidrogen ini kita sedang develop Bu Fitri di ITS jadi masih belum running masih ada Maso S3 yang sedang kita beli alatnya ini kan juga nyicil di Indonesia beli pompanya dulu jadi tidak bisa langsung di luar negeri kita langsung bikin proposal jagrek datang nah ini karena fundingnya terbatas kita nyicil dan di riset tidak boleh beli investasi jadi sehingga kita nyicil sehingga kita bikinnya sintesisnya itu di Indonesia karakterisasinya tetapi untuk hidrogen storage karakterisasinya yang hidrogenasi dan hidrogenasi seperti yang ditanyakan ibu ini kita melakukannya di luar negeri jadi kita kerjasama dengan luar negeri jadi kita pergi ke sana untuk melakukan pengukuran seperti kayak di Norway jadi kita punya research funding dari Diktiv untuk international collaboration dan juga dari komisi Eropa kita bisa punya waktu 3 bulan setiap tahun untuk pergi ke sana melakukan pengukuran jadi seperti itu jadi masih ya dalam tanda kutip kita masih akan develop itu tidak ada fasilitas itu di lab kami demikian Pak Ruri kalau banyaknya berapa persen itu ya hidrogenasi tergantung dari sistemnya dalam artian kalau saya pernah ngukur untuk lithium borohidrate bisa sampai 7% 8% kalau pakai titanium vanadium itu 4% kalau pakai yang AB2 yang saya ceritakan tadi itu adalah 1,7% dan yang paling bisa untuk komersial saat ini adalah AB2 karena sistem MD LBH itu desorption temperaturnya masih belum match sama full cell jadi masih belum masih butuh alat bantuan untuk heatingnya dan itu tidak secara sistem itu masih penalti ya jadi belum bisa untuk aplikasi yang komersial atau untuk aplikasi di lapangan yang real begitu Pak kira-kira sudah ya nah untuk berapa pressure hidrogen itu kalau tabung kan 200 ya itu bisa sampai 400 jadi tergantung nanti ada kompresor di lab itu ada kompresor tadi saya ceritakan ada hidrogen kompresor sebenarnya itu bisa dibikin juga hanya butuh waktu untuk melakukan itu jadi bisa sampai setinggi 200 atau 400 jadi saran saya kalau di Indonesia mending kita cari kolaborator kayak kami dengan Malaysia atau dengan Thailand dengan Uni Eropa kalau Uni Eropa kan terlalu jauh ya kadang-kadang tapi oke lah itu bisa untuk sementara pengukurannya bisa di sana sekaligus untuk untuk kolaborasi exchange knowledge antar akademisi di dunia untuk sementara waktu seperti itu ke depannya kita coba untuk membuat sendiri di sini kebetulan ada Mas YS3 yang kita baru dapat funding dari DIPTI untuk Paskasarjana dan nanti kita mau set up sendiri tapi poinnya ya itu tidak bisa berhenti karena tidak punya alat jadi kita mungkin pakai kolaborasi seperti itu kira-kira Pak Ruri Pak Warno nah ini ada pertanyaan dari Pak Oki Gunawan apa saja isu-isu safety dan environmental concern dari metal hydrate ini Pak Warno misalnya explosion atau recycling toxicity Pak Oki terima kasih pertanyaannya sebenarnya kalau dari sisi penjual tidak ada isu sampai 700 bar kalau Toyota ngomongnya aman karena ya aman itu ada simulasinya Pak kalau meledak itu hidrogen tidak ke samping atau ke depan tapi ke atas memang betul jadi karena sangat ringan sehingga meledaknya ke atas jadi buat penjualnya no issue dengan safety karena kita sudah tunjukkan kalau meledaknya itu ke atas tidak ke samping atau ke bawah karena dia ringan beda dengan bensin misalnya atau dengan diesel tetapi secara secara apa namanya secara jualan kan orang lebih safe kalau satu bar makanya kita bikinnya maunya yang solid state yang satu bar tidak ada pressure supaya lebih jadi sebenarnya dari sisi explosion itu menurut kami yang karena risetnya hidrogen mungkin dari sisi orang baterai beda lagi tapi itu cukup aman beda dengan zamannya dulu waktu Aidenberg kasusnya nah ini cukup aman itu juga sudah ada standar-standar yang dikembangkan untuk keamanan seperti ini ada proyek tersendiri di Uni Eropa itu proyek joint center namanya untuk ini untuk safety dari hidrogen untuk environment sama dengan baterai jadi kita pakai kalau toxic sepertinya enggak karena kita bisa membuat yang tanpa kobalt jadi kobalt itu kan ada toxicnya juga tapi kobalt mahal dan kita tidak mau memakai itu karena selain ada unsur toxicity juga mahal dan makanya arahnya juga berkembang kesana nanti lithium borohiter juga ada isu di boron tertentu tapi somehow sudah sudah bisa di teknologinya untuk membuat dia lebih hidrogen clean gitu ya kira-kira gitu Pak mungkin untuk recycling dan sejenisnya sama dengan baterai kita butuh memang selain aplikasi juga butuh ini nanti di end productnya itu butuh teknologi untuk recycling sama dengan lithium ion baterai kan sekarang juga teknologi recyclingnya belum terlalu berkembang nah itu itu juga end cycle tetap butuh teknologi recyclingnya itu nah untuk hidrogen kebetulan cycle timenya cukup panjang gitu jadi cycle nya mungkin lebih panjang daripada baterai mungkin begitu semoga suara saya jelas ya karena sepertinya ada ya oke baik terima kasih Pak atas jawabannya tidak ada pertanyaan lain di kolom mungkin saya ada pertanyaan untuk Pak Ogi atau saya lanjut habis itu tadi saya lagi nunggu kalau tidak ada pertanyaan saya baru mau bertanya mungkin saya ada pertanyaan untuk Pak Ogi mungkin agak teknikal Pak untuk yang tadi paralel dipole lain magnetiknya itu diproduksi sendiri atau seperti apa Pak kemudian yang kedua tadi kan untuk mengekstrak mu nya itu divariasikan G nya ya Pak dari slope nya itu nanti di ekstrak macam-macam itu saya belum membaca detailnya Pak matematiknya tapi untuk memvariasikan nilai intensitasnya itu dari berapa sampai berapa apakah lebih dari satu sun satu ekivalen sun atau seperti apa karena kalau misalkan sampai biasanya kalau di solar cell sampai seribusan atau berapa ribusan itu kan series resistannya diminimumkan efeknya apa harus menyapai sampai titik itu atau cukup sampai di dalam rentang satu sun saja Pak Ogi mungkin bisa di-unmur dulu ya oke mungkin saya share screen sekali lagi share screen sekali lagi oke sebentar ya ya terima kasih untuk pertanyaannya ini ngomong-ngomong Pak Ruri riset di sel surya juga Pak atau gimana sedikit-sedikit Pak jadi intinya pertanyaan pertama tadi bagaimana kita apa mengkonstruksi sistem PDL ini memang kita menggunakan magnet yang komersial gitu ya jadi ukuran magnetnya itu cukup kecil sebenarnya 1 inci x 1 inci sekitar 25 mili x 25 mili ini magnetnya bisa dibeli komersial di Amerika di teper kita ini jelaskan ada referensinya itu magnet yang dimana gitu ya juga konstruksinya sebenarnya cukup sekelahana magnet yang dibawah di teper di teper di teper teper dan magnet yang di atas ini di teper bebas jadi di teper yang di bawah Ini sebenarnya bisa menjadi semacam proyek untuk mahasiswa teknik, mahasiswa fisika. Lalu pertanyaan yang ketiga, mengenai bagaimana memperoleh mata dari pengukuran photohol ini. Memang kita menggunakan laser yang kita tembak ke bahan yang kita mau ukur. Ini adalah contoh bahan perovskite. Seperti kita lihat ada 6 terminal, jadi kita alirkan arus ke kedua terminal ini, lalu kita ukur voltasenya di arah longitudinal atau di arah yang lurus. Lalu kita ulang-ulang pengukurannya sekitar 10-20 kali dengan menggunakan filter. Jadi lasernya ini, kalau saya ambil gambarnya ini, akan melalui yang kita sebut filter wheel, yang akan mengatenuasi atau memperkecil intensitas cahaya itu dalam skala logaritmik. Dalam skala logaritmik maksudnya, dia itu bisa berubah, intensitas cahayanya bisa berubah sekitar 6-7 order of magnitude. Jadi skalanya logaritmik. Jadi dengan ini kita bisa memperoleh intensitas cahaya yang kira-kira sekitar 0,3 sun di sini. Sekitar 0,3 sun, karena ini lasernya monokromatik, sampai 6 atau 7 order of magnitude lebih kecil. Intensitas cahaya. Jadi memang di sini pengukurannya menggunakan rentang sinar cahaya yang cukup besar. Dari nilai intensitas sangat rendah sampai intensitas sangat tinggi yang sekitar 0,3 sun. Atau 0,3 sinar matahari. Dan kebetulan memang nilai maksimum yang 0,3 sun ini sangat dekat dengan titik operasi sel surya. Karena kita ingin mengoperasikan sel surya kita pada titik 1 sun gitu ya. One sun intensity atau sekitar 1000 watt per meter persegi. Oke. Kalau untuk laser eksitasinya sendiri ada wavelength dependency enggak Pak untuk di pengukurannya, foto hall-nya? Oke, itu pertanyaan yang bagus. Ini sebenarnya masih menjadi topik yang follow up gitu. Yang sedang kita masih lakukan. Karena dalam eksperti ini kita masih menggunakan satu panjang gelombang aja gitu. Yaitu menggunakan cahaya warna merah gitu ya. Memang kita sedang coba-coba mengganti panjang gelombang laser yang kita gunakan. Kita harapkan itu kita bisa memprobing upat material yang lebih kompleks lagi. Seperti misalnya rekombinasi di permukaan terhadap kita pisahkan dengan rekombinasi di dalam bahan. Nah itu sebenarnya kita sedang menghasil teliti, tapi hasilnya belum selesai. Jadi masih ongoing. Berarti ini rekombinasi lifetime-nya itu yang jaminit enggak Pak? Maaf kenapa? Jadi rekombinasi lifetime yang dihitung dari foto hall effect ini masih yang jaminit ya? Jaminit rekombinasi. Ini masih efektif, efektif rekombinasi. Jadi gabungan antara, ini bisa menjadi kombinasi antara rekombinasi di permukaan dan rekombinasi di bulk gitu ya, atau di dalam bahan tersebut. Berarti source rekombinasinya masih belum dibedakan ya Pak dari sini? Ya, masih belum. Jadi ini rekombinasi efektif gitu ya. Mungkin itu dulu, sebelum saya menemukan yang lain. Maaf aku, apabila kalian berbicara. Saya mau nanya dengan yang bapak-bapak rekan-rekan di Indonesia. Apakah menggunakan instrumen efek hall gitu? Maksudnya apa sering digunakan enggak yang efek hall standar? Apa ada gitu? Ada gimana dengan riset di Indonesia? Maksudnya apakah teknologi seperti ini bisa menjadi interest gitu di Indonesia gitu? Saya cuma ingin tahu aja. Misalnya dimulai dari efek hall yang standar, apakah misalnya di ITS, di ITB gitu, apa sering digunakan gitu, atau gimana? Di ITS tahu saya belum ada ya hall effect measurement Pak Warno. Barangkali Pak Warno bisa mengkonfirmasi. Ya, kayaknya belum ada untuk teman-teman fisik. Ya, ini sudah lama riset solar cell di tempat kami itu tidak ada sepertinya. 10 tahun yang lalu itu pernah, karena ada profesor yang in charge gitu. Sekarang sudah, sepertinya sudah tidak banyak. Jadi tidak banyak di sana. Mungkin teman-teman yang lain di UNIF lain ada, mungkin bisa menulis di chat atau bisa raise hand gitu ya Pak Ruri ya untuk cerita. Mungkin kalau gitu saya follow up apa-apa pertanyaannya Pak Oki barusan ya. Saya tanya ke Pak Oki. Nah, kalau gitu yang teknisnya, kan ini sudah komersial available nih sama semi lab di Hungary. Itu ada ballpark figure-nya nggak kira-kira berapa dijualnya sama semi lab untuk fotokerial hall effect. Mungkin juga bisa menjadi acuan bagi teman-teman di Indonesia, apakah range-nya itu acceptable bisa di-optain apa nggak. Itu yang pertama. Nanti yang selanjutnya saya ada yang teknis, tapi mungkin yang ini dulu Pak. Nanti yang teknis saya. Saya sebagai peneliti dan juga sebagai bagian komunitas Indonesia, saya akan memberikan hint aja gitu ya. Sebenarnya kalau ini mau dijadikan semacam proyek tugas akhir, itu sebenarnya cukup sederhana gitu. Jadi, bisa menggunakan membeli dua magnet gitu ya. Tinggal mungkin mahasiswa yang berbakat gitu ya, pasti bisa mengkonstruksikan ini gitu. Dan juga teknisnya cukup sederhana, tinggal mengalirkan arus listrik, lalu ukur voltase gitu ya. Oke, ini istilahnya kalau mau DIY. Kalau misalnya ingin membangun. Memang ini saya bangun sendiri di sini. Ini saya bangun sendiri di sini. Oke, itu hint yang pertama. Kalau yang hint kedua, mungkin sebagai peneliti, mungkin ya kita pengen menggunakannya aja gitu ya. That's it. Supaya bisa mendapatkan hasilnya. Rekan kita di semi lab ini menjualnya sekitar 80 ribu US dollar. Tidak salah. Sekitar segitu. Jadi, ini yang produk komersialnya. Ya, tapi kalau untuk konteks Indonesia, saya memahami sih, apa nilai ini mungkin sangat mahal gitu ya. Jadi, kalau mau, sebenarnya kalau mau bangun sendiri juga, nggak rumit-rumit banget. Oke. Saya boleh lanjut lagi kalau gitu Pak Ruri? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Di follow-up. Ada dua dulu deh buat Pak Oki nih. Yang pertama, ini konsep carrier result photo hall ini tentunya sangat inspiring ya. Maksudnya, dan sangat membuka. Seperti yang Pak Oki bilang, banyak pertanyaan-pertanyaan akan, apa namanya, properti-properti yang sebelumnya kita nggak bisa directly measure dengan satu single measurement. Apakah pernah, apakah sekarang udah pernah pertanyaan saya, karena saya banyak bekerja di metal oxide photo absorber di lab kami. Dan kebetulan metal oxide itu carrier transport mekanismnya largely by polaronic ya, jadi carriernya localized, nggak bisa kita anggap sebagai free elektron. Oleh karena itu, sering juga ada hall anomaly dalam sainnya terutama. Apa udah pernah dicoba untuk measure metal oxide misalnya di labnya Pak Oki? dan apakah hasilnya, apakah ini juga menjadi, kalau iya bagaimana, apakah ini menjadi suatu ketertarikan dari Pak Oki untuk mengetes material jenis metal oxide. Yang kedua, yang kedua mungkin dalam hal pengertian saya aja, tadi ada satu slide yang Pak Oki tunjukkan sebelumnya, membandingkan antara H atau Hall Effect Coefficient dengan Light Intensity ya, di mana dia cross dari positif ke negatif seiring dengan tingkatnya Light Intensity. Ini kalau saya coba dengan, karena saya belum go through dengan math-nya ya, apakah pengertian saya benar kalau di poin di mana sign-nya berubah, di situ adalah poin di mana Light Intensity-nya itu udah in the same order as the carrier concentration, sehingga bisa kita dapatkan carrier concentration dari poin of inversion ini. Ya, that's a very good point. Oke, mungkin saya jawab yang terakhir ini dulu gitu ya. Oke, siap. Terima kasih untuk pertanyaannya untuk Pak Swatma. Memang benar kalau misalkan dalam situasi di mana Coefficient Hall ini tandanya itu bisa berubah dari positif dan negatif. Nah, ini sebenarnya cukup straightforward kalau dilihat dari rumus yang di sini gitu ya, rumus Coefficient Hall dengan dua spesies Hall dan elektron di sini. Jadi kalau numeratornya ini sama dengan 0, artinya P-nya ini sama dengan beta square dikali N gitu ya. Nah, beta ini rasio antara elektron mobilitas elektron dan hall mobility gitu ya. Nah, kalau kita mengetahui beta, artinya kalau kita mengetahui mobilitas elektron dan hall ini, tentunya kita bisa solve, ya bisa pecahkan delta N-nya. Nah, tapi masalahnya elektron mobilitas itu nggak tahu gitu. Oh ya, betul. Nah, jadi makanya sebelum ini, sebelum paper kita ini, orang nggak tahu mau mecahkannya ini. Sampai harus menggunakan rumus delta mu kita yang baru itu. Begitu. Oke, jawabannya. Yang kedua, mengenai pengukuran metal okside, itu sebenarnya topik yang menarik. Dari Pak Fatwa ya. Sebenarnya memang kita sangat tertarik gitu untuk menerapkan teknik kita ini untuk material-material yang lebih banyak. Nah, sebenarnya setelah kita mempunyai kasihkan paper kita ini, kita sudah mempelajari lebih banyak material gitu. Bukan hanya solar cell, tapi juga material-material untuk kecerdasan buatan gitu ya, atau neuromorphic chip. Misalkan neuromorphic chip itu menggunakan material-material yang aneh-aneh gitu. Contohnya PCM, fast change memory gitu. Jadi material yang kalau kita berikan arus listrik cukup besar, resistansinya berubah secara permanen gitu ya, itu disebut PCM. Nah, itu ternyata mobilitasnya juga sangat rendah gitu. Dan transportnya mungkin muatannya itu localized gitu, seperti yang Pak Fatwa sebut. Saya pernah mengukur material kuplus okside gitu ya dari MIT gitu ya, dan memang tantangannya sama gitu, mobilitasnya sangat rendah, sehingga dengan menggunakan efek haul yang standar itu susah, sehingga harus menggunakan efek haul dengan medan magnet bolak-balik gitu. Nah, jadi balik lagi kalau materialnya itu, memuatannya yang terlalu akan materialisasi, jadi mungkin mobilitas itu sangat rendah gitu ya. Ini masih bisa di-extract gitu ya. Kemungkinan besar masih bisa kita ukur dengan menggunakan teknik yang AC magnetic field ini gitu. Apalagi kalau misalnya kita tambah juga dengan structure control gitu ya. Jadi kalau kita panahkan bahannya, nah itu mungkin konduktivitasnya akan mungkin lebih besar gitu ya. Nah, jadi itu haul signalnya mungkin akan lebih kuat lagi, sehingga kita bisa pelajari lebih detail gitu. Nah, jadi intinya memang di sini AC haul effect itu sebenarnya jarang orang pakai gitu ya. Walaupun konsepnya sudah lama diketahui, tapi sangat powerful gitu. Jadi sangat direkomendasikan untuk digunakan untuk mempelajari material-material yang baru gitu. Terima kasih. Berarti ada temperature control juga ya di saatnya waktu itu bisa ada temperature gitu? Oke. Di versi kita yang dari sini belum ada temperature control, tapi sekarang ini barusan kita bangun gitu ya, yang versi yang ada temperature controlnya gitu. Ya, itu yang our next step ya. Oke, terima kasih. Oh ya, saya harus juga satu komentar lagi. Tadi Pak Fatwa bilang efek haul effect yang anomali gitu ya, anomalous haul effect. Nah, ini juga sangat penting dipelajari dengan efek AC magnetic field ini, karena biasanya itu anomalous haul effect itu bisa berbanding lurus dengan medan magnet, bisa juga berbanding kuadrat. Nah, jadi dengan menggunakan AC magnetic field measurement, lalu kita lihat Fourier transformnya, kita bisa melihat ada harmonik-harmoniknya, ini contohnya gitu. Jadi ada yang single harmonic, yang fundamental, ada second harmonic yang berbanding lurus dengan medan kuadrat gitu. Jadi kalau ada yang kuadratik term ini menimbulkan second harmonic. Nah, jadi dengan AC haul effect ini, kita juga bisa mempelajari apa, ipad atau higher harmonic dari magnetic field dependence ini. Jadi sangat cocok untuk mempelajari anomalous haul effect. Gitu. Oke. Terima kasih. Terima kasih banyak. Nanti kalau gitu saya jatri aja nih sama Pak Oki. Silahkan, silahkan. Saya akan senang hati. Oke. Oke, baik. Ada pertanyaan, oh ya, tapi ini lebih ke... Pertanyaan ditujukan untuk Pak Oki Gunawan. Ada pertanyaan dari Bapak Petrus Hiko Elaman. Saya kutip verbatim. Kebetulan kami dari PT Jasa Bangun Konstruksi Indonesia asal Sulawesi Tenggara, saat ini memiliki belasan inovasi konstruksi tahan gempa untuk jembatan, dermaga, bunian rumah tinggal, dan gedung-gedung becakar langit. Untuk konstruksi tahan gempa perumahan dan bangunan lainnya telah kami terapkan beberapa bangunan saat ini. Untuk konstruksi tahan gempa merupakan keterbaruan dari kami, namun alangkah lebih baik jika kedepan untuk sistem elektrikal dari Bapak Oki Gunawan bisa diterapkan dalam pengembangan bunian konstruksi tahan gempa yang kedepannya dapat kita komersialkan pada pembangunan bunian di daerah-daerah rawan gempa. Oh ya, ini. Beliau yang minta kontak, Pak Oki. Mungkin bisa di-reach out lewat itu ya, Pak. Ya, oke. Terima kasih untuk komentarnya. Ya, memang, seperti saya sebut tadi, yang menariknya dari research PDL ini, sebenarnya idenya didapat dari sensor PDL yang bisa digunakan sebagai sensor gempa bumi. Ya, jadi mungkin ya bisa saja silakan kontak saya melalui JAPRE. ya, kalau mungkin ada kesempatan untuk dikembangkan lebih jauh di Indonesia, ya bisa kita follow up. Baik. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, maka karena kebetulan waktunya juga sudah menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat, jadi kita sudah on time ya dengan waktunya. Terima kasih sekali lagi, saya ucapkan secara pribadi untuk Pak Oki Gunawan dan Pak Suwarno atas peparan materinya. Tadi Pak Oki Gunawan menjelaskan tentang carry resolve, ya, photo hall effect, yang secara keilmuan telah memberikan sebuah terobosan untuk dapat mekarakterisasi material, khususnya semikonduktor, ya, untuk mendapatkan properti-properti yang tidak bisa diprope secara langsung dengan satu teknik, tapi dengan teknik yang didevelop oleh beliau, sekarang bisa, setidaknya, tadi ada tujuh properti yang bisa di ekstrak. Juga untuk Pak Suwarno tadi atas materinya tentang potensi metal hydrate, ya, sebagai storage materials khususnya untuk hydrogen technology, bagaimana prospek, tantangan, dan pengembangannya, dan apa yang bisa dilakukan di Indonesia. Dan yang terakhir, saya ucapkan terima kasih atas partisipasi aktif dari peserta I-4 Lecture Series ke edisi ke-6 kali ini. Dan sebagai penutup, saya Rulia Kungwah Yono, perwakilan dari Institut Teknologi 10 November, Pusat Penelitian Tentang Material Maju dan Teknologi Nano, undur diri, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, selamat pagi sekali di Jerman, untuk Pak Fatwa, dan selamat malam untuk Pak Ogi yang ada di Amerika Serikat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih.